2, 1, 2, 3, GO! Hai Fulltagers, happy Sunday. Welcome back to Eagle Kids Online Service. Ketemu lagi nih sama Kak Cella. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita pemanasan dulu, kita inget-inget lagi lagu-lagu PAW. Dan pasti banyak juga lagu PAW yang kalian tahu itu dari ayat Alkitab. Waktu kalian satu tuh tiba-tiba kayak, eh ini kan pernah dengar lagunya waktu ibadah. Nah hari ini kita mau review lagi, oke? Kita coba dari ayat yang pertama ya, ada di Masmur 23. Bisa tebak, ayatnya ada di sini nih. Di layar kalian masing-masing maksudnya. Kalau di depannya Kakak gak ada. Bisa tebak lagunya, lagu apa? Langsung aja kita nyanyiin yuk. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Aku akan kekurangan aku. Oke cukup-cukup. Biar gak PAW di sini ya guys. Langsung aja kita lanjut ke soal yang kedua. Ada di 1 Tawarik 4 ayat 9. Ini sebuah lagu yang udah terkenal banget. Lagu dari, eh sorry, sorry salah. Maksudnya doa dari seorang toko Alkitab yang sampe jadiin lagu. Kalian semua pasti tau juga. Langsung aja yuk kita nyanyiin. Doa ya bes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oke cukup. Bisa-bisa kita worship di sini guys. Belum mulai, belum mulai. Yang ketiga ini pasti kalian semua tau karena kalian udah sering denger lagunya waktu Ibadah Voltage. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini pasti kalian langsung, ya ampun ternyata lagu ini dari ayat. Kakak juga baru tau sih sebenarnya. Bisa tebak, bisa tebak lagunya. Lagu apa? Langsung aja yuk kita nyanyiin. Pilihanku. Udah gak sabar banget pengen cepet-cepet PAW. Tapi sebelum itu guys, sebelum kita mulai harus doa dulu ya guys. Yuk kakak pimpin dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang indah bersamamu di bulan November. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang sertai dari awal sampai akhir, kami udah gak sabar mau memuji dan menyembang Kau. Berkati kami supaya apa yang kami dengar waktu firman, juga boleh kami lakukan di hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Wow gak nyangka ya guys, ternyata banyak juga lagu PAW yang dari ayat Alkitab. Dan inget kalau ayat Alkitab itu pasti berbicara dalam hidup kita semua masing-masing. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi karena udah gak sabar dari tadi denger lagu Cuma Sepotong. Langsung aja yuk enjoy the service. Terima kasih telah menonton! 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 Tengah yang bercahaya Di tengah cahaya Dunia yang tak mudah Carikan kasih besar dikasihmu Ku rindu melihat kemenangan yang besar Generasiku Kau ingin ku pergi Ku mahu selalu dengarkanmu Kemanapun Kau ingin ku pergi Ku mahu selalu dengarkanmu Jom, jom, jom Jadikan ku berang dan bercahaya Di tengah cahaya dunia yang tak mudah Jadikan kasihku seperti dikasihmu Ku rindu melihat kemenangan yang besar Generasiku Haleluya Haleluya Mari kita siapkan hati Mari kami sama-sama muci Tuhan Yes, Jesus On the mountaintop You are here Night full of tears You are here Lord You are my favorite Hiding place When I to the right You love me But when I to the wrong You still love me Lord You are my favorite Hiding place I love you, Jesus More than anything More than anything I have More than anything I want Forever I will worship you Cause you love me first You've done for me On the cross You've welcomed me As I am You mean everything for me I love you, Lord I love you, Lord I love you, Lord But when I do the wrong But when I do the wrong You still love me You still love me More than anything More than anything I want More than anything I will worship you I will worship you Cause you love me Cause you love me First You've done for me On the cross You will come to me As I am You mean everything for me I love you, Lord 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 More than anything I have More than anything I want Forever I will worship you Cause You love me first You've done for me on the cross You work on me as I am You mean everything to me I love You, Lord Hallelujah We worship You, Jesus I love You, I love You, Lord Oh, Lord Bring us closer to You, Lord I love You, Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship You Cause You love me first You've done for me on the cross You work on me as I am You mean everything to me I love You, Lord We sing together I love You, Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship You Cause You love me first You've done for me on the cross You work on me as I am You mean everything to me I love You, Lord Thank You, Jesus I love You, Lord Dear Jesus Thank You for everything that You've given us Thank You for Your blessing Thank You for everything that You've allowed us to do Right now, Lord Bring us closer to You You know what's in our hearts You know what's in our minds And You know that You always want to be close to You, Lord Cause all of us knows That You are the answer To each of our questions You are the answer to each of our problems And we can't appreciate You more than that Thank You, Lord And give us the heart To want to listen To what's going to be told To us, Lord And give us the minds Give us an open mind To want to receive Every message that You want us to receive Thank You, Lord For everything that You've given to us today In Your name we pray In Jesus' name, Amen Hi Voltagers Apa kabar? Kak Pawel senang ya Bisa bagikan firman Tuhan Tetap semangat Walaupun ibadahnya online Sebulan ini kita lihat Tokoh-tokoh di Alkitab Mereka ditulis di Alkitab Pasti Tuhan punya rencana Tuhan mau kita belajar dari mereka Apa yang mereka lakukan Ditulis di Alkitab Supaya kita juga bisa melakukannya Hari ini kita akan lihat Di 1 Tawarik 4 Dua ayat aja Kita akan baca sama-sama Seorang tokoh yang namanya Yabes Kita lihat ya 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Waktu Kak Pau-Pau awal-awal baca ayat ini Dulu aku masih kecil Kak Pau-Pau gak terlalu paham Kakak pikir ini doa orang yang kok Agak egois ya Cuman minta untuk dirinya sendiri Berkati aku, perluas daerahku Sertai aku dan ku yang lain Tapi setelah Kak Pau-Pau renungkan lebih dalam Kakak mengenal hati Tuhan Kakak juga bertanya Pasti ada sesuatu Kenapa kok doa yang kesannya seolah-olah Untuk diri sendiri ini Tadi ayat yang terakhir katakan Allah mengabulkan permintaannya itu Menarik disini bahwa doa Yabes ini Pasti ada sesuatu yang berkenan di hati Tuhan Sehingga Tuhan itu mengabulkan permintaannya Kita lihat dulu ya siapa sih Yabes ini Yabes ini orang biasa Tentang Yabes ini gak ditulis lagi di cerita lain Di dalam Alkitab Cuman disini aja Yabes bukan orang yang membuat mujizat Atau melakukan sesuatu yang spektakuler Yabes dikenal karena doanya ini Yabes berasal dari keluarga biasa juga Tapi peristiwa kelahirannya itu Menimbulkan sebuah kesan yang gak enak Buat mamanya sendiri Kalau dikatakan di Alkitab Melahirkan dia dengan kesakitan Kelihatannya biasa aja ya Setiap kita lahir mama kita pasti kesakitan Tapi kalau di versi bahasa Inggrisnya Itu bukan cuman sekedar kesakitan biasa Seperti ibu melahirkan anak Tapi dikatakan in a great pain Tapi kesakitan yang sangat luar biasa Lebih daripada melahirkan saudara-saudaranya yang lain Makanya mamanya ini sampai bilang Aduh ini anak Aku melahirkan kamu dengan begitu amat Sangat kesakitan Kalau gitu kamu tak nama Yabes aja Jadi setiap kali Orang memanggil nama Yabes Orang akan ingat apa Aduh anak ini bikin susah mamanya ya Waktu melahirkan Aduh anak ini lahir dalam keadaan sangat sengsara Aduh anak ini membawa Hal yang buruk buat keluarganya Yabes tumbuh besar dengan Kondisi yang negatif seperti itu Biasanya nama adalah doa benar ya Kakak kasih nama anaknya kakak Artinya bright and famous Itu doanya kakak Supaya dia menjadi orang yang bersinar Pasti nama kalian pun Adalah doa dari papa mama Kadang teman gangguin kita ya Dengan mengolok-olok nama kita Abaikan aja Orang tua kita kasih nama kita Sebagai sebuah doa Nah gimana dengan Yabes Mamanya kasih nama dia Untuk mengingatkan akan kesakitannya Ini loh yang luar biasa Dari seorang Yabes Yang kita bisa pelajari Di tengah keadaan yang negatif Di tengah keadaan yang buruk Yang gak mendukung Yang gak encouraging Yang gak menguatkan iman dia Yang gak support Yabes Yabes memilih untuk Tidak memiliki mental korban Yabes gak mau duduk diam Dan bilang yaudah Ini kan bukan salahku Aku dari lahir memang begini Setiap kali orang memanggil Yabes, Yabes Itu seperti ejekan di telinganya Yee kamu yang bikin mamamu sakit Waktu melahirkan Yee kamu yang bikin susah keluargamu Hey Yabes memilih untuk Tidak mengasihani diri sendiri Yabes memilih untuk Tidak memberontak Yaudah kalau gitu Aku bikin susah aja sekalian Biar mereka tahu rasa Yabes gak jadi negatif Hanya karena keadaan Sekelilingnya negatif Di tengah keadaan yang gak enak Yabes melakukan Apa yang benar Yaitu Berseru kepada Allah yang hidup Yabes gak protes Yabes gak berontak Yabes naik banding Ke atas Naik banding ke surga Minta pembelaan Dari surga Dari Allah yang menciptakan dia Yabes berseru Kepada Allah Dan kita lihat Seruannya Yabes Ini bukan Tuntutan Bukan dengan marah-marah Tuhan kau gak adil Kenapa aku lahir Dalam kondisi begini Tapi Yabes Mengawali doanya Dengan sebuah kata Kiranya Kiranya itu Itu adalah sebuah hati yang berkata Tuhan aku pengen ini Tapi biar kehendakmu yang jadi Attitude seperti inilah Sikap hati Seperti Yabes inilah Yang menyenangkan hati Tuhan Waktu Yabes berseru Dan berkata Kiranya Itu yang menggetarkan hati Tuhan Seorang anak yang minta Kepada Tuhan Menginginkan sesuatu Tuhan aku gak mau ada dalam keadaan ini Keadaan ini membuat aku Gak bisa kemana-mana Aku gak bisa maju Aku gak bisa bertumbuh Aku gak bisa berhasil Tuhan Kiranya Itu ya Hari ini kakak gak tahu Kalian ngalamin apa Kalau ada kondisi Mungkin kalian ngalami Suasana di rumah Bukan Suasana yang mendukung kalian Seringkali kata-kata orang Di sekililing kalian Itu malah bikin kalian itu down Bikin kalian itu Jadi gak percaya diri Mungkin orang meragukan Kemampuan kalian Mungkin orang Menyepelekan kalian Menganggap kalian rendah Mungkin kalian ada Dalam suatu kondisi Dimana kalian punya Sebuah cita-cita yang besar Tapi orang mesti berkata Begini Mau dari mana Biayanya untuk itu Kamu mampu Tak bisa kesana Papa mamamu Kakek nenekmu Saudara-saudaramu Gak ada yang ambil profesi itu Ingat baik-baik Naik banding ke Tuhan Berserulah kepada Tuhan Di dalam doa Dengan sikap hati yang sama Seperti Yabes Kiranya Apa yang diminta Yabes Bukan harta benda Kita lihat ya Apa saja yang menjadi doa Yabes Kakak bagi jadi empat Yang pertama Yabes minta Kiranya engkau Memberkati aku Berlimpah-limpah Doa yang sederhana Yang pertama adalah Bless me Abundantly Berkati aku Dengan melimpah Berkat Tuhan itu Gak selalu ngomong Tentang uang loh teman-teman Berkat Tuhan yang kita butuhkan Di hidup ini itu Lebih dari uang Kalau uang kita bisa dapat Dari papa mama Uang kita bisa dapat Kalau kita nanti bekerja Tapi berkat yang kita bisa dapat Dari Tuhan itu Lebih dari uang Berkati aku dengan melimpah-limpah Itu bicara tentang Berkat yang kita gak bisa dapat Dengan usaha kita sendiri Berkat yang kita gak bisa terima Dari orang lain Dan berkat itu Hanya kita bisa terima Dari Tuhan Yaitu hikmat Minta hikmat teman-teman Minta hikmat Supaya kita bisa tahu Apa yang harus kita lakukan Ketika kita bingung Ketika kita gak tahu Harus berbuat apa Langsung kita punya hikmat Kita punya pengertian Kreativitas Dapat ide Berkat damai sejahtera Berkat Hubungan Pastor Philip pernah bilang Berkat Tuhan yang paling murah Itu uang Berkat Tuhan yang paling mahal Itu hubungan Gimana caranya Minta sama Tuhan Tuhan pakai aku Tuhan Aku pengen hubunganku Dengan papa mama Akhir-akhir ini Yang lagi tegang Lagi gak enakan Yang bawaannya marah Melulu Yang bawaannya bete Terus Jadi lebih baik Berkati aku ya Tuhan melimpah-limpah Berkati aku dengan hikmat Supaya aku bisa pandai di sekolah Berkati aku Tuhan Berkati aku melimpah-limpah Ini bukan doa orang serakah Karena kalau ini doa orang serakah Tuhan pasti gak akan kabulkan Ya bes minta Berkati aku melimpah-limpah Kenapa ada kata melimpah-limpah Karena waktu berkat kita melimpah Kita bisa memberkati orang lain Bahasa lainnya Bless me abundantly adalah Bless me so I can bless others Bahasa lainnya dari berkati aku Melimpah-limpah adalah Tuhan berkati aku Sampai sehingga aku bisa berkati orang lain Doa seperti ini Naikkan di hadapan Tuhan Berkat apa yang kalian inginkan hari-hari ini Jangan takut Allah mendengarkan doamu Ya bes mengajarkan kita boleh kok Untuk kita berdoa Berkati aku Bless me abundantly Dan yang kedua Ya bes berdoa begini Perluas daerahku Kalau zaman dulu Setiap orang itu punya wilayah Punya warisan Punya area kekuasaan Itu tanah beneran Misalnya dari kota ini sampai kota ini ya Itu miliknya aku Yang ini kesana milik saudaraku Tapi kalau buat kita sekarang Ini ngomong soal pengaruh Influence Doa yang kedua ini adalah Use me Pakai aku ya Tuhan Supaya aku bisa punya pengaruh Waktu aku ngomong Keluarga aku dengarkan aku Waktu aku ngomong Temanku dengarkan aku Itu namanya pengaruh Kita dipakai Tuhan Use me Lord Doa yang kedua Perluas daerahku ya Tuhan Perluas pengaruhku ya Tuhan Supaya kata-kataku didengar Walaupun aku masih muda Aku bisa mengucapkan kata-kata yang baik Kata-kata yang membangun iman papa mama Apalagi di masa seperti ini Bisa jadi papa mama lagi down Karena pekerjaannya Atau karena struggle sebagai orang dewasa Voltager God stop agent Tuhan akan memakai kamu Kata-katamu akan berdampak Untuk keluargamu Teman-temanmu yang gak kenal Tuhan Belum kenal Tuhan sungguh-sungguh Keluarganya gak mendukung lagi Dalam hal kerohanian Kamu yang akan dipakai Tuhan Untuk mereka Amen Use me Itu yang kedua Yang ketiga Doa Yabes mengajarkan kita apa Yabes berdoa begini Kiranya tanganmu menyertai aku Lihat Yabes gak cuma minta berkat Yabes juga minta yang namanya penyertaan Artinya Be with me Tuhan Sertai aku Gak ada yang lebih suka cita Dibanding ketika kita tahu apapun yang kita lakukan Disertai oleh Tuhan Tuhan bersama dengan kita apapun yang kita lakukan Jangan pikir Tuhan itu cuma menyertai kita dalam hal rohani loh teman-teman Tuhan itu gak cuma menyertai kita untuk urusan gereja Urusan doa Urusan penginjilan Enggak Tuhan itu menyertai kita dalam segala apapun yang kita lakukan Be with me In everything I do Berkati Pakai aku Dan yang ketiga ini adalah Sertai aku Tuhan Orang yang disertai Tuhan Akan bisa melakukan hal-hal yang melebihi kemampuannya sebagai manusia biasa Karena orang yang disertai Tuhan itu dibela sama Tuhan Orang yang disertai Tuhan dibukakan jalan Ada yang namanya favor Orang yang disertai Tuhan itu mendapatkan yang namanya kasih karunia Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan Lebih dari apa yang kita bisa usahakan Kalau kakak Ngikutin kemampuan sendiri gitu ya Kakak gak kepikiran bisa sampai sekolah tinggi Sekolah S1, sekolah S2 Tapi karena minta Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan Tuhan bisa buka jalan Yang namanya beasiswa itu ada Tuhan bisa buka jalan untuk kalian Mungkin kalian saat ini berpikir Aku gak khawatir kak soal biaya Papa mamaku mampu Sudah dikasih tau aku kak Nanti kamu akan kuliah di luar negeri gini-gini Nanti kamu pulang dari kerja ya Kamu kuliah ya Kamu langsung kerja aja di perusahaan papa Nanti kamu yang warisi ursaha papa dan lain-lain Mungkin Bisa seperti itu Puji Tuhan Kalau orang tua kita bisa lakukan itu untuk kita Tapi tetap Yang bisa menyertai kita Dan membuat kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan Hanyalah Tuhan Karena itu doa Be with me Sertai aku Tuhan Adalah doa yang kita bisa naikkan dengan seruan di hadapan Tuhan Dan lagi ya si Yabes ini berkata Kiranya Tanganmu menyertai aku Yabes tetap dengan sikap hati yang sama Merendahkan diri di hadapan Tuhan Aku pengen banget Aku mau Tapi aku berserah Dan yang keempat Yabes berkata Melindungi aku dari malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Doa yang keempat Protect me and my family Lindungi aku dan keluarga ku ya Tuhan Lindungi dari malapetaka Dari sakit penyakit Kecelakaan Orang yang berniat jahat Lindungi dari Segala hal yang tidak kita inginkan di hidup ini Kehilangan benda mungkin Kecelakaan atau apapun Tuhan lindungi aku Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita teman-teman Bukan hanya melindungi secara fisik Termasuk melindungi secara hati Karena kakak percaya Kalau kita berdoa Tuhan lindungi aku Kiranya tanganmu Melindungi aku Menyertai aku Melindungi aku dari malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Kalau kita berdoa itu Kita percaya perlindungan kita itu Sempurna datang dari Tuhan Ketika sesuatu yang buruk terjadi Kita tidak akan berkata Malapetaka ini dari Tuhan Tapi kita akan tahu bahwa Ini pun Seizin Tuhan Bahkan ketika kalian harus kehilangan Orang tua kalian Sekalipun Kalian sudah berdoa Supaya orang tua kalian sembuh Tapi ternyata orang tua kalian meninggal Itu bukan karena Tuhan Tidak menjawab doa kalian Bukan karena itu adalah Malapetaka dari Tuhan Karena firman Tuhan katakan Berharga kematian orang yang dicintainya Tapi itu karena Tuhan Mau memperkenalkan diri Lebih lagi kepada kalian Sebagai bapak Karena Tuhan Mau kalian mengenal dia Secara pribadi Karena Tuhan akan terus Mau bekerja dalam kehidupan kalian Tuhan akan pakai Figur-figur Di sekeliling kalian Sedih rasanya Pasti Tidak ada kesedihan yang lebih besar Dibanding kehilangan orang tua Kak Papau pernah alami Kak Papau kehilangan papanya kakak Waktu itu sedih banget Tapi asal hati kita tetap benar Tidak kecewa dengan Tuhan Kita tahu perlindungan kita sempurna Datang dari Tuhan Sekarang kakak bisa bersaksi Sejak kakak kehilangan papanya kakak Tuhan lah yang jadi papanya kakak Tuhan lah Yang menjadi papa yang sempurna Buat kakak Kakak berdoa kalian menemukan Tuhan Dalam setiap keadaan yang kalian alami Ya best Menemukan Tuhan Dalam keadaannya yang negatif Dan Tuhan mengabulkan permintaannya Tuhan mau memberkati kita Tuhan mau memakai kita Tuhan mau Menyertai kita Tuhan mau melindungi kita Kita harus punya hati aman Dengan Tuhan untuk itu Amen Ya Jangan memilih untuk Meragukan kasih Tuhan Jangan dengarkan intimidasi Yang berusaha Membuat kalian Meragukan cintanya Tuhan Maksud baiknya Tuhan Buat kita Minta Jadilah Anak yang berani Minta Karena firman Tuhan bilang juga Kamu gak menerima apa-apa Karena kamu gak berdoa Atau Kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Kakak percaya Doa yabes ini bukan doa yang salah Karena Tuhan Mengabulkan permintaannya itu Dedikasikan waktu ini Setelah kalian dengar firman Tuhan Berdoa lah Kalau perlu berdiri Atau berlutut Untuk datang berseru kepada Tuhan Bawa perkaramu Perkaramu itu adalah Keadaanmu saat ini Bahwa yang menjadi Pergumulanmu Pikiranmu Masalahmu Kalau misalnya saat ini pun Kamu gak sedang dalam masalah Bawalah masa depanmu Di hadapan Tuhan Naikkan doa yang sama Seperti doa yabes Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Dan memperluas Daerahku Dan kiranya Tanganmu Tanganmu Menyertai aku Dan melindungi aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Tidak Menimpa Aku Naikkan doa Bless me Use me Be with me Protect me Di hadapan Tuhan Yabes Minta supaya Kesakitan itu Gak menimpa dia Bukan dia orangnya Gak mau susah Bukan Tapi dibalik itu Ada sebuah doa Setiap hal yang negatif Yang pernah dikatakan Orang kepada Yabes Dipatahkan di dalam Nama Yesus Jangan pernah dengarkan Mungkin ada orang Yang bilang Papa mamu Gak mampu Kamu pasti juga Gak mampu Kamu males Kamu pasti Susah hidupnya nanti Mau jadi apa Kamu nanti Kalau terus seperti ini Mungkin ada Satu dua kata Yang negatif Yang buruk Yang sempat Kamu ingat-ingat Dan kamu percayai Oh kamu anak nomor empat Empat itu artinya Si Empat itu artinya Gak beruntung Oh kamu lahir tanggal 13 Apapun itu Yabes sudah menunjukkan Kepada kita Sekalipun namanya Adalah Yabes Karena Tuhan Mengabulkan permintaannya Dikatakan Yabes Lebih dimuliakan Daripada saudara-saudaranya Versi lain katakan He become Man of honor Seorang Yang dihormati oleh Keluarganya Dan orang-orang lain That's all agent Voltager Keadaanmu sekarang Gak menentukan Masa depanmu Perkataan orang lain Dalam hidupmu sekarang Gak menentukan Masa depanmu Yang menentukan Masa depanmu Adalah hubunganmu Dengan Tuhan Apa isi doamu Kepada Tuhan Berserulah Seperti Yabes Kiranya Tuhan memberkati Aku berlimpah-limpah Jangan takut Ini bukan doa yang egois Ini doa yang berkenan Di hati Tuhan Kalian doa ya Kak Papau juga akan Berdoa-doa Yabes Untuk setiap kalian Kiranya Tuhan memberkati Kamu Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerahmu Dan kiranya Tangannya Menyertai Kamu Dan melindungi Kamu Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Kamu Tuhan Namu Berdoa Di dalam Nama Yesus Setiap Jemaat Voltes Dimanapun Berada Berkati Mereka Dengan melimpah-limpah Pakai Kehidupan Mereka Ya Tuhan Jadi berkat Buat banyak Orang Pakai Kehidupan Mereka Menjadi Pengaruh Buat banyak Orang Sertai Setiap Jemaat Voltes Dalam Apapun Yang Mereka Lakukan Kau Buat Berhasil Dan Beruntuk Dan Lindungi Setiap Mereka Bersama Keluarga Mereka Dari Malapetaka Dan Kesakitan Tidak Akan Menimpa Mereka Kiranya Kau Mengabulkan Doa Dan Permohonan Hambamu Ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Jemaat Voltes Rimalah Berkat Dari Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Matrakan Firman Di dalam Hatimu Buat Doamu Akan Didengar Tuhan Di dalam Nama Yesus Haleluya Amen God Bless you Kudus 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 Kudus